Pemkap Lampung Utara telah memetakan lokus atau daerah kegiatan penanganan stunting di 34 desa dari 20 kecamatan dengan jumlah balita sebanyak 3.198 anak. Dari jumlah itu sebanyak 1.099 balita gagal tumbuh atau stunting. Melalui badan perencanaan pembangunan daerah atau BAPEDA bersama sejumlah instansi terkait, Pemkap Lampung Utara berusaha percepatan penurunan angka stunting. Langkah awal, Pemkap melakukan analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, serta merumuskan peraturan bupati tentang peran desa. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesera, Toto Sumedi, mengatakan Pemkap Lampung Utara meyakini di tahun 2024 penderita stunting menurun. Peran serta seluruh satger terkait sangat berpengaruh dalam penanganan stunting. Untuk tahap pertama, untuk tahun 2020 ini kita rencanakan untuk lokus kegiatannya kita fokuskan pada 34 desa, pada 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini. Dari 34 desa tersebut, itu terdapat 3.198 balita, kemudian yang ada balita sangat pendek, balita pendek ini sebesar 25,26 persennya atau 1099. Diketahui stunting merupakan gagal tumbuh pada balita, buat kekurangan gizi kronis selama seribu hari pertama kehidupan. Dampak stunting dalam jangka pendek diantaranya hambatan perkembangan motorik serta gangguan metabolik pada usia dewasa. Sasra Sudadi melaporkan.